Allahumma rahamna bilqur'an A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Para pecinta Al-Quran yang berbahagia Ayat ini memang kalau kita membaca dalam satu nafas Itu mungkin tidak kuat Karena ayat ini di samping agak panjang Satu ayat ini Di sini banyak sekali yang didengungkan Ada ini, ini satu, dua, tiga, empat Dan di depan ini didengungkan Oleh karena itu kita berhenti di tengah Apabila tidak kuat nafas Dan berhentinya itu kita lihat Yang paling bagus sesuai dengan maknanya Kalau kita lihat maknanya Kita berhentinya itu di sofa Sofa ini sebelum huruf kaf ya Kaf itu artinya ibarat atau bagaikan Kemudian kita mengulanginya Dari sini kurang bagus karena ada Al-Latina Dari sini Ya cuma ini saja alternatifnya Meskipun kalau dilihat dari artinya Ini adalah satu kesatuan semuanya ini Tapi kalau kita darurat terpaksa untuk mengulanginya Kita mengulanginya dari tempat yang aman Jadi dari sini kita mengulanginya Fisabilihi Fisabilihi Kemudian terus Usahakan kuat sampai Marsus Baiklah kita mulai pembahasannya Yang pertama Nun yang bertajdid Ini guna Musyadada Guna artinya berdengung Musyadada artinya bertajdid Nun dan mim yang bertajdid Ini digunakan atau didengungkan Membacanya itu ditahan Inna Allah Tidak langsung Inna Allah Tapi ditahan dulu Inna Allah Dipanjangkan Kemudian ada Lafzul Jalala Lafzul Jalala Yang cara membacanya itu ada dua Tarkik dan Tafkhim Kalau Tarkik artinya tipis Apabila sebelumnya itu kasro Kalau Tafkhim apabila sebelumnya itu Fathah atau Dhamma Kalau kita lihat disini sebelumnya itu adalah Fathah Maka Lafzul Jalala ini Dibaca Tafkhim Atau tebal Inna Allah Inna Allah Tebal Artinya Bukan Inna Allah Kalau kita baca Bismillah Itu tipis Bismillah Itu Tarkik namanya Yuhibbul Lazi Yang sering Ini diabaikan Yaitu Allazin Allazin Pake titik ya Belajar terus Kita Tentang Zal yang bertitik ini Bagaimana cara membacanya Zal Zal Zidhu Zabi Zad Zidhu Bad Yukatilu Nafi Sabilihi Ini ada Mat Tabi'i Kemudian disini Mat Tabi'i juga Sabilihi Sofan Haknya Yang ada Kasroh Berdiri Ini dipanjangkan Kenapa dipanjangkan Ini adalah Hak Domir Hak Domir itu Kata ganti Yang diapit oleh Dua huruf yang Berharokat Ini Huruf Lam Kasroh Li Kemudian ada Sod Dua huruf yang berharokat Ini mengapit Hak ini Oleh karena itu Hak ini menjadi panjang Ini namanya Matsila Kosiroh Matsila Kosiroh Ini panjangnya Satu alif Tapi kalau kita berhenti Disini misalnya Fisa Bilih Disukun Tapi kalau terus Ini dipanjangkan Makanya ditulis disini Kasroh Berdiri Misalnya dalam Al-Quran Kasrohnya itu Tidak berdiri Kasroh biasa Tapi karena dia itu Tetap hukumnya itu adalah Hak Domir Yang hukumnya Matsila Kosiroh Yang diapit oleh Dua huruf yang berharokat Maka tetap panjang Meskipun tulisannya Tidak panjang Meskipun harokatnya Biasa Tapi membacanya itu Tetap panjang Apabila kita temukan Hukum dari Matsila Kosiroh tersebut Sofang Sofang Ka'an Nahum Ada tanbin Bertemu kaf Disebut Ikhfa Atau ikhfa Hakiki Artinya samar Samar artinya Ketika kita Membaca Tanwin Sofang Ini kita bersiap Ronggang mulut kita Bersiap Membaca kaf Sehingga memang Kalau kaf ini Seakan-akan Terbentuk Huruf ang Tapi Memang terbentuknya itu Otomatis Dicoba saja Kalau kita itu Membaca Tanwin Sofang Ka' Nah Ketika itu Ketika kita membaca Sofang Kemudian kita panjangkan Sofang Nah murut kita Ronggang mulut kita Itu siap membaca Huruf kaf Itu namanya Ikhfa Sofang Ka'an Ka'anahum Ini tasdidun lagi Gunnah Musyadada Atau gunnah saja Itu sudah bagus Betul Ka'anahum Membaca bertemu Bah Disebut Ikhfa Syafawi Karena Kenapa disebut Ikhfa Oh tadi Ikhfa juga Yang ini Ikhfa Syafawi Syafawi artinya Bibir Karena Makhrutnya Membaca Itu ada di Bibir Syafawi Artinya Bibir Kalau Ikhfa Artinya sama Maksudnya sama Sama seperti tadi Artinya Yaitu ketika kita Membaca Memmati Mulut kita Itu bersiap Membaca Bah Ka'anahum Bunyanum Tidak Tidak terlalu Mingkem Kalau Bah Ini Tapi sama Sama Tidak Ketara Karena Mem dan Bah Ini Makhrutnya Di Syafawi Atau Di Bibir Oleh karena Itu Kelihatan Tidak Ketara Kok Ikhfa Kan Tetap M Tidak Ini Ikhfa Karena Kita Akan Membaca Bah Ketika kita Membaca Mem Dan Ini Dipanjangkan Ka'anahum Ditahan Ka'anahum Bunyanum Marusus Bunyanum Nah Inilah yang kita Bahas sekarang Yaitu Bacaan Idhar Wajib Padahal Kalau kita Lihat Disini Ada Nunmati Bertemu Dengan Ya Nunmati Bertemu Dengan Huruf Yanmu Ya Nun Membau Itu disebut Idurom Bikunah Cara Membacanya Itu dimasukkan Ke huruf berikutnya Tapi Kenapa Di Kata Ini Di kalimat Ini Itu Tidak Dimasukkan Ke Ya Membacanya Bukan Buyanun Tapi Tetap Bunyanun Dan Tidak Didedengungkan Bukan Idurom Bikunah Tidak Didengungkan Atau Dipanjangkan Ketika Baca Nun Nah Ini Hukumnya Adalah Idhar Wajib Nun Tetap Dibaca Jelas Kenapa Demikian Karena Nunmati Bertemu Dengan Ya Atau Waw Yaitu Huruf Huruf Idurom Bikunah Bertemunya Itu Di dalam Satu Kata Semua Nun Mati Kalau Bertemu Huruf Idurom Bikunah Dalam Satu Kata Itu Dibaca Idhar Nyamanya Idhar Wajib Dan Ternyata Di Al-Quran Itu Cuma Ada Empat Kata-katanya Itu Kalimatnya Yaitu Bunyanun Kinwanun Sinwan Kemudian Dunya Seperti kita Membaca Doa Rabbana Atina Fit Dunya Dunya Dan Itu Dunya Artinya Idhar Itu Kan Jelas Maksudnya Adalah Suara Dari Nunmati Itu Kita Baca Jelas Sesuai Dengan Hurufnya Yaitu Nun Dan Tidak Dipanjangkan Bunyan Karena Semua Idugom Bigunah Itu Pasti Di lain Kata Kata Yang Berbeda Contohnya Ini ya Tanwin Bertemu Mem Tanwin Bertemu Mem Dibaca Idugom Bigunah Ini Karena Lain Kata Ada Bunyanun Ada Marsus Lain Kata Tanwin Lain Kata Dengan Mem Atau Nanti Ketemu Nunmati Lain Kata Dengan Itu Pasti Lain Kata Atau Lain Kalimat Itu Kalau Idugom Bigunah Karena Kalau Satu Kalimat Itu Tidak Dibaca Idugom Bigunah Meskipun Hurufnya Itu Idugom Ya Ini Huruf Idugom Maka Dibaca Idhar Dan Tidak Dengung Bunyanun Marusus Mar Dibaca Kebal Karena Sebelumnya Ada Fathah Maka Rok Ini Dibaca Tafkhim Mufahom Atau Mufahom Istilahnya Sus Marusus Usahakan Dilepas Suaranya Untuk Sud ini Tidak Ditekan Marusus Itu Ditekan Yang betul Aja Dilepas Marusus Biarkan Dia itu Berdesis Marusus Ini Yang belakang Dinamakan Matarid Lisukun Ada Matabii Menghadapi Huruf Yang disukun Yaitu Dimatikan Huruf Sud ini Maka Dibaca Matarid Lisukun Dengan Panjang Satu Atau Dua Atau Tiga Alif Baiklah Kita Ulangi Dari Depan Ayatnya Kita Baca Bersama Inna Allaha Yuhib Allazina Yukatiluna Fisabilihi Soffa Kita Berhenti Disini Ini Artinya Tanwin Yang Berubah Menjadi Panjang Disebut Mat Miwat Kalau kita Berhenti Kita Ulangi Dari Sini Fisabilihi Soffan Ka'annahum Bunyanum Marsus Sodak Allahul Azim Para Percinta Al-Quran Yang Berbahagia Demikian Latihan Tartil Kita Di Surah As-Sof Ayat 4 Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh